Sebetulnya yang nyanyi itu gadis-gadis yang senang sama Daud apa yang enggak? Pasti yang senang sama Daud. Karena Daud masih domblok. Betul lah. Nah, gara-gara omongan itu, jadi malah petaka buat Daud. Saunya sakit hati, bunuh Daud. Jadi sebetulnya rencana Tuhan yang dia terima, Daud, sudah dekat, sudah hampir sampai, mundur enggak? Berapa tahun? Kamu tahu? 13 tahun. Daud lalu akhirnya dikejar-kejar. Jadi apa? Oh, istilahnya bagus. Buronan. Jadi preman. Daud itu jadi preman. Bayangin. Tapi pada waktu dikejar-kejar, dia pergi ngerampok, merangi kota diorang semuanya. Hartanya diambil. Lalu ditanyain sama Raja Filistin bilang, Kamu dari mana? Oh, bohong lagi. Dari Yenggah. Bayangin. Karena apa? Jadi preman. Nah, preman ini ya. Tukang bohong, tukang stakon, kamu ngapain? Enggak apa-apa, Pak. Cuma ngambil barangnya. Minjem barangnya orang. Aku cuma minjem, Pak. Enggak ngambil, enggak. Minjem, Pak. Cuma minjem, dia paksa. Dengan melalui paksaan. Merti enggak? Nah, orang kayak Daud. Dipilih Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, Aku sudah memilih seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Ya, tak? Tapi dalam perjalanan pemrosesan jadi preman, melakukan dosa enggak? Ya, bohong. Bunuh orang. Masuk akal enggak itu? Terus, kalau masuk akal, terus kamu pikir, kenapa ya Tuhan kok biarkan ya? Apa kamu mau jadi lebih pintar enggak Tuhan? Tuhan lebih tahu, itu jalannya harus begitu. Makanya jangan kamu mempunyai pikiran mau menilai mana? Itu urusannya Tuhan. Demikian, kalau kamu cinta seseorang, kemudian itu enggak mau percaya Tuhan, terus mau mati, mati nih bagaimana, nanti dia enggak masuk surga, nanti dia, itu bukan urusan. Ya, nanti Papa enggak masuk surga, nanti aku nih. Ini kejadian sama istri saya. Istri saya itu anak paling kecil. Anak perempuan paling kecil. Tiga saudara, kakaknya pertama perempuan, dua laki, dia nomor tiga. Jadi, bapaknya itu sangat sayang, karena apa? umpia umur tujuh tahun ibunya meninggal, umur dua belas bapaknya meninggal. Jadi, dia tinggal nyatin dia. Kemudian, sekolah, ketemu saya. Ketemu saya, itu juga ketemunya itu saya di kelas tiga SD, dia kelas enam SD. Itu pertama kali ketemu. Karena pada waktu saya di sekolah di Semarang ini di kelas tiga itu umur saya empat belas. Saya gini, kan empat belas kelas tiga ya paling gede loh kayak kuliat. Saya lihat, itu anak perempuan yang kurus kering yang gesit gitu, itu kelas berapa? Kelas enam. Kelas enam? Kok kelas tiga? Nah, ya sudah. Itu tau. Kemudian, sama guru kepalanya, Tuhan Janubiah bilang ini, kamu pindah saja. Jangan di kelas tiga. Nanti kamu payah ini. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Karena apa? Jadi tontonan. Awang kelas tiga saja masih bodoh. Baca belum bisa. Orang desa, ya memang asalnya bodoh. Terus, ambil guru kepalanya, bayangin. Kelas tiga belum bisa, disuruh masuk kelas lima. Coba, coba. Kamu bisa bayangin nggak? Saya itu memang bodoh. Kelas tiga dicomot, masuk kelas lima. Ya mau aja itu. Aku sekarang di kelas lima. Ya, tapi di kelas lima jadi tontonan. Karena apa? Setiap hari ditanya, apa yang nggak bawa, nggak bikin PR? Nggak. Nasing dibikin, apa yang nggak ngerti? Sabar yang nggak bisa. Habis itu juga bayangin. Sekolah di Jepara, di bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia. Masuk sekini, ada bahasa Cinanya. Kalau di kelas, mesti berbahasa Cina. Ya, aku jadi artan. Tidak pernah bisa, ya, jadi tiap hari, tolong bodoh. udah gede, bodoh lagi. Jadi, makanan hari-hari itu, santai, biasa. Sampai gurunya juga bilang gitu. Siapa yang nggak panggil PR? Saya belum ngangkat. Pasti sih biasa. Aku bilang, ya memang belum, nggak bisa kok menenang. Jensen. Jangan bilang nggak bisa. Dia ngomong apa? Bahasa, kok ini, Gaisa itu apa? apa? Puwe, tuh. Puwe, puwe. Sekarang itu lupa semua hilang. negara tahu, saya dikasih syarat, tiga bulan nanti, kalau belum bisa, turun kelas empat. Kalau kelas empat, tiga bulan, nggak bisa, turun kelas tiga. Kembali. Saya juga orangnya, santai, sadar. Apa yang sebenarnya? Ya, memang nggak bisa. Tapi bukan santai itu, nggak apa-apa. Tetap manis terus. tapi di bawah kakek Tuhan. Tuhan, yang suruh aku sekolah ke sini, itu yang kau. Aku sudah nggak mau sekolah, tapi engkau bilang, pergi. Sekarang, ini sudah tiga bulan, sudah kurang seminggu, mau dituruni kelas empat Tuhan. Tuhan ini nggak jawab, ah nggak jawab. Iya, tetap nggak bisa. Satu hari bangun tidur, Tuhan bilang, mulai hari ini, kamu bisa. Saya seneng, tapi caranya bagaimana? Nggak tahu. Saya seolah biasa. Hari itu terjadi mujizat luar biasa. Otakku jadi fotokopi, sama kaset. Oh, aneh. Loh, guru mulus apa? Bersambung. Dan itu nempel, nggak bisa hilang. Guru ngomong apa? Masuk. Persis kaset. Jadi saya seniruin suara nih guru. Aku bilang, bro, kok aneh? Tuhan bilang, mulai hari ini, kamu tidak nanti diturunkan. Wah. Udah. Saya santai aja. Ini apa sih Tuhan? Diam saja dia bilang. Sudah, pokoknya alami aja, terima. ucap syukur. Terus suruh baca. Baca. Eh, sini. Satu beret, satu beret, satu beret. Ayo baca. Saya karena tinggi, nggak boleh duduk di depan. Ya toh, menutupi. Duduk di belakang. Sudah. Sampai bagian saya, nggak bisa. Sampai mana? Oh, nggak ngerti. Di mana? Ya, nggak ngerti. Bagi saya, nggak baca-baca. Bungunya marah. Sitalol kamu. Ayo baca. Nggak bisa. Sini. Diundang. Sudah bilang nggak bisa, malah diundang, suruh masuk ke depan. Suruh baca semua. Bungunya, sejak daerah tidak bisa, suruh baca semua. Saya yang nurut saja, tapi memang nggak bisa. Maju ke depan, sekarang baca dari depan sampai belakang. Loh, aku ya kaget, malah bisa. Karena, kaset. Kaset zaman dulu, kaset itu permulaan dibikin. Kaset recorder. Itu nggak ada, seperti zaman sekarang. Kaset recorder, zaman pertama kali bertemu, ditemukan, itu kalau nyetel, mesti dari belakang sampai depan. Eh, dari depan sampai belakang. Nggak bisa. Lalu, aku mau ngambil yang tengah-tengah. Nggak bisa. Kalau kamu mau ngambil tengah, ngulangi dari depan. Zaman sekarang, nggak. kamu mau ngambil nomor dua, nomor tiga, nomor tengah, sampai akhir bisa. Zaman dulu, Bisa. Nah, waktu itu, saya sudah punya. Lalu saya bilang, ini apa sih Tuhan? Aneh gini. Tuhan bilang, ini, namanya, kaset recorder. Tip recorder. Apa itu? Nanti, zamanmu ada. Tapi sekarang, belum ada. Terus yang satu, fotokopi. Ini belum ada. Tapi nanti, di dalam zamanmu, ada. Oh. Terus ini, mbak, panem, mbak, ini otaku. Iya. Jadi, saya dihukum, maju ke depan, baca dari permulan, sampai akhir. Malah bisa. Bagi kayak orang tak setel, toh. Teng. Mulai jalan. Malah, malah, persis suara kumbe. tak usah lihat, buku. Sampai akhir. Guru ini, waduh, ini anak apaan? Ini sih, bukan bodoh. Ini jenius. Lebih dari orang pinter. Bosok. Dari permulaan sampai akhir. Cuma, denger sekali, aku membaca. Langsung masuk. Apalagi. Aku tidak merasa, mengaku, tidak punya apa-apa. Tidak bisa. Mau dipasangi, kaset, tip recorder. Aku cuma menyeru. Ini, seperti kamu, ngantongi, kaset. Ayo, diri saya. Tinggal, kamu nyeklek. Jalan. Ini tidak jalan. Tidak jalan. Ya melaku. Sejak itu, dirinya bilang, kamu anak jenius. Mulai hari ini, pulang sekolah, turut saya. Kemana, guru. Ke rumah. Kenapa ini? Makan di rumahku, tak baca pelajaran kamu. Apalin semua. Wah. Bukara tahu, pelajaran kelas 5, dalam waktu sebulan, apal semua. Kamu cuma dibaca, masuk. Nerekaman, direkam, direkam. Yang masuk, dia tidak. Aku tidak usah ajar. Ngerekam. Saya ngerekam ya Tuhan Dewa. Jadi, setelah dipelajari itu, dalam waktu sebulan, dia bilang, apal semua. Berhitung itu, namanya berhitung. Semua apal. Tapi, angkanya jangan dirubah. Jadi, kalau ada 6, tambah 4, tambah 5, terus dirubah 6, tambah 3. Tidak bisa. Karena fotokopi, jadi musim pas, cocok. Jadi, setelah itu, gurunya bilang, ini kalau saya rubah, bilang, tidak bisa. Terus, ilangan dia, ya tolong ilangannya, dikasih diri. Jadi, di ulangan, pasti 10. Jadi, angka saya ulangan, itu cuma 2 macam. 10 atau 0. Sebab, kalau dirubah, 0. Kalau tidak dirubah, 10. Secara tahu, itu saya ngelam. Jadi, pada waktu akhir kelas, saya langsung naik ke kelas 6, terus, sama dia bilang apa? Kamu jangan di sini terus. Pelajaran kelas 6, saya bacain, kamu habisin, dalam waktu 3 bulan, kamu sore sekolah, SMP kelas 1. Nah, di SMP, siapa yang bacain? Nanti saya tolongin, ya sudah. Jadi, saya sekolah, pagi, sore. terus ada syarat, kalau yang SMP, kamu rata-rata di 8, kamu langsung, dari SD, masuk kelas 2 SMP. Rata-rata di 8, setengah, SD lulus. Jadi, habis ujian, langsung di kelas 2 SMP. Ketemu istri saya. Terus, saya jadi ketua kelas, dia jadi bacain. Tapi memang saya tidak senang. Jangan salah ngerti. Saya tidak senang, karena apa? Peti, kerempeng. Loh, bayangin, gadis, tingginya 155, berat badannya cuma 37. Ya kayak apa? Tipis banget. tipis, kerempeng. Ini enak. Kayak orang TBC. Waktu itu pantatnya bagus, pantatnya gede. Wah! Aku bilang, terus kakek, kanu kuncir kuda, ikor kuda. Jalan, jendit-jendit. Waduh, kayak kuda! Waduh! Tapi saya akui, memang sekelas paling cantik dia. Benar. Yang senang sama dia itu banyak. Salah satu sekarang jadi dokter spesialis di Semarang. Teman kelas saya, yang senang dia juga. Tapi, saya tidak senang. Nah, sebelum itu, saya belum masuk kelas dia, Tuhan itu masih mimpi. Ada gadis lewat. Saya belum tahu kalau itu istri saya. Jalannya, cendul-cendul-cendul. Terus, habis mimpi, saya berdoa, Tuhan, aku kok mimpi ada gadis jalan, jendit-jendit kayak kuda. Tuhan bilang, itu judul. Hah? Nah, mana Tuhan? Nanti kamu ketemu. Aduh, aku tidak suka, Tuhan. Itu paling baik, nak. Aduh, Tuhan, aku sukanya itu yang mole. Mole itu bahasa Belanda. Padat. Mole itu padat. Jadi, mantap. Nah. Tapi Tuhan itu bagilah apa? Itu terbaik, nak. Ya sudah, aku Tuhan itu. Jadi, jadi karena terbaik, tapi aku tidak suka, jadi kan tidak ngarep-ngarep. Tuhan. Tidak, jadi tidak, 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 tidak. Tidak. Biasa, oke lah. Kalau engkau sedia, ya oke lah. Caranya begitu. Percaya, melindungi saja. Terus, kelas dua, bersama dia, dia wakil saya, saya ketua kelas. Saya tidak tahu kalau dia. Jadi, biasa saja. Akhir kelas, akhir kelas dua, mau naik kelas tiga, ini, jamnya sudah metet. Ting, 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 ting. Rumah masuk. Aku bilang sama dia, sebagai wakil saya, eh, kapor sudah kamu siapin belum? Wah, lupa. Lagi dia kan lari. Eh, di depan, lari dia. Di depan saya, lewat persis mimpi. Jadi, saya jejer-jejer sama teman-teman lain. Oh, aku yang kaget tau ya. Kaget. Sampai teman-teman tanya, kaget apa? Nah, nah, nah. persis kayak mimpiku. Pakai roknya pun, pakaiannya pun, persis di mimpi. Wah, dikit, 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 Persis pakai. Ekor kuga. Hah? Aku gini. Hah? Ada apa? Nggak, 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 nggak tahu. Tahu. Sejak itu, aku mulai, mulai tak boleh lihat-lihat. Lumayan juga. Tapi yang nggak seneng itu, tipisnya itu lho. Jadi pada waktu itu, saya ya tetap nggak usah. Tapi nyoba. Nyoba. Mulai tak deketi. Saya deketi. Temannya tau tau. Oh, dia ngomong gini. Eh, jangsin itu seneng kamu itu. Apa? Marah dia. Karena dia putih, dia cantik, aku hitam, kayak orang irian. Sekarang nggak kena sinar matahari. Lumayan. Coba kalau senar sinar matahari, saya main bola. Hitam kayak orang irian. Sebab, kulit saya ini, cacat. Di dalam kandungan, kulit saya ini, di ibuku nggak suka, minum obat, yang namanya, jagam. Itu puan nas, membakar, supaya kandungan, rontok. Jadi saya keluar, kulit saya ini terbakar. Kayak nurit, dan, lipat, 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 gitu. Kering. Dehidrasi. Dokter berkata, ini anak, nggak mungkin. Tapi nyatanya hidup kok. Karena apa? karena saya dilahirkan cacat, kalau diminumi teh keluar teh, diminumi susu keluar susu, jadi tambah kurus. Lalu saya umur tiga bulan, mama ngandung lagi. Adikku perempuan itu. Zaman itu belum ada KB. Jadi dia ngandung lagi. Nah, kemudian, mama ngandung, orang ngandung kan susah. Jadi mama bilang, iya, bagaimana ya anak ini? Terus dia masih ngurusi cacik saya, yang masih setahun juga. Jadi dia bilang, jah lah, ngambil pembantu saja, sini suruh ngurusi, gitu. Supaya, nanti kalau mati, mati satunya, satu ya, berperiara. Jadi saya, sejak itu, tidur, dan disusui pembantu. Jadi kayak orang dibuang loh. Karena, diurusnya percuma, mau mati ya. Dimilimi susu-kulah susu, dimilimi teh, dan terus dimilimi apa. Angin. Sedeng, mama belum bertobat. Itu kalau sudah bertobat, kasih firman saja, pasti hidup. Iya, tapi nyatanya Tuhan maunya hidup. Hidup. Meskipun cacat. Sampai umur 4-5 tahun, saya belum bisa bicara. Belum bisa jalan. yang bisa ngomong cuma, haus, 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 nggak bisa ngomong satu kata. Tapi kalau Tuhan, mau, dia sampai gede, kayak gini, siapa yang percaya? Siapa? Siapa yang percaya? Buduh. Siapa yang percaya? Oh, bisa jadi dokter. Orang nggak percaya. Siapa yang percaya, kalau sakit? Oh, nyatanya, bisa gede kayak gini. Nah, itulah. Itu Tuhan. Ngerti nggak? Jadi sudah, santai-santai. Sehingga pada waktu saya sampai di situ, saya ngomong, sama Tuhan lo, Tuhan, aku, aku mau kasih istri, kayak gitu. Kalau istri. Aku mulai seneng saja. Bagaimana ngomongi istri? Apa? Dia seneng mbak aku? Iya. Kalau dia seneng mbak aku, kelantang dulu. Tahu kelantang. Kelantang itu pakaian, putih yang sudah belel, sudah buruk. Kalau mau diputihkan lagi itu, disabun, dijemur, sabun, jemur, bagi putih, suruh ngelantang. Kalau ngitem, memang ngitem, mau disuruh ngelantang. Bayangin, aku diomongi gitu. Kalau dia mau ngak aku, kelantang dulu, jadi putih. Aku bilang, Tuhan lo, ditolak toh. Tuhan jawabannya apa? Jangan sakit hati. Kue hitam, dia putih. Itu paling cocok. Susu toh, gak enak. Kopi toh, gak enak. Kopi susu, segar. Ngerti? itu Tuhan, bagus sampai, kok aneh-aneh si Tuhan, suka humor lagi. Loh, Tuhan bilang gak humor. Itu kenyataannya. Ya, ya, oke lah. Terus, naik kelas, sampai kelas tiga, saya tetap ketua kelas. Nah, waktu tengah-tengah mau ujian, saya bilang, Tuhan, ini, anak-anak ini bagaimana? Supaya semuanya bisa lulus. Kan mereka tidak punya ketanduan seperti, mau kau kasih aku fotokopi, kasih kaset, ini kan enggak. Demikian saya naik kelas tiga, fotokopi sama kaset, diambil. Nambilnya sampai aku ya kaget. Kayak orang pakai topi, kulit, dicrotok, dilepas, ratak-ratak. Apa sih Tuhan ini? Ya itu, kaset, anu itu, tip recorder sama fotokopi, diambil. Loh, lah terus, bagaimana aku nanti jadi bodoh? Enggak. Kamu sudah jadi pinter. Sudah normal, jadi, gak perlu lagi. Diambil. Setelah diambil, mata saya jadi terbuka. pelajaran saya bisa ngerti. Baru pertama kali, oh, ca'al jabar itu begitu. Oh, ilmu bumi itu begini. Oh, sejarah itu begini. Oh, matematika itu begini. Bisa. Ilmu pesawat, ilmu, oh, gini. Bangang. Jadi, dari situ, saya ngalang. Jadi, bodoh, cacat sekaligum. Kalau Tuhan mau, semua bisa diri. Tapi, butuh proses. Proses yang Tuhan beri. Kalau kamu gak bisa, Tuhan punya alat. Tuhan punya menciptakan hal-halnya. Kamu tidak bisa. Tapi, jangan kamu bergantung kepada alat itu. Tapi, hati tertuju kepada Tuhan, itu nanti saatnya diambil. Kamu sudah mampu. Demikian juga hidupmu. Selama kamu berjalan dengan Tuhan, kamu gak mampu, gak masalah. Kamu punya kelemahan, tidak masalah. Jalani dengan ucapan sifir. Tuhan nanti memperlengkapi. Tuhan nanti memperlengkapi. Tuhan nanti memperlengkapi. Tuhan nanti memperlengkapi. suku, gak usah ribut-ribut minta duku. Jadi kalau kamu bodoh, gak usah ribut-ribut minta pintar. Tapi tapi dibutuhkan percaya, mengucap syukur, Tuhan punya rencana. Bodoh pun bisa dirubah dari berkat, dari pintar. Orang terbelakang pun bisa di depan. Ya lah. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan lihat hati yang mau dibentuk dan dipakai. Tuhan tidak melihat penampilan. Tuhan bisa merubah. Bayangin, orang model kayak saya gini kecil, gak ada hati ya. Gede-gede jadi repitan. Jujur! Saya itu dulu patar saya itu empat. Tapi bukan saya yang macari. Saya dipakari. Apis? Gakus-gakus yang senang, bukan aku kok. Gak masuk di tola. betul gak? Boleh diterima, tapi menurut Tuhan. Santai bagus mana boleh gak? Nah, itu. Jadi, jangan dilampaui. Sehingga tidak membuat orang rugi. Meritih gak? ini saya sama istri. Akhirnya, istri saya kena ya karena itu. Kenapa? Mau jian, saya bilang, saya ketua kelas, semua harus lulus. Jangan ada yang ketinggalan. Caranya bagaimana? Ayo, bikin kelompok. Lima, enam, tujuh, bikin kelompok. Kamu yang pandai, kamu memimpin. Kamu yang pandai, mimpin. Kamu yang pandai, saya pun mimpin, saya bilang. tapi istri saya mesti masuk saya. Ya toh, caranya Tuhan mudi hikmah toh. Aku bilang, bagaimana caranya Tuhan? Bikin kelompok, ajari, istrimu masukin. Masuk kamu. Terus, nanti kalau kamu ngajari dia, jangan diajari permulaan. Terakhir. Jadi, kalau jam belajarnya cuma sejam, nah, yang lima sudah diajari, dia belom. Tapi jam belajarnya habis. Aku bilang, gak jam belajarnya habis. Terus, dia bilang, nah, saya kan gak dapat sendiri. Tapi, bagaimana caranya? Ya, kamu ngajari aku sendiri di rumah. Wah, beneran. Jadi, akhirnya, tiap pulang dari belajar, mesti saya sampai rumah dia. ngajari dia. Dari tajari satu pintar. Jadi, bukan aku yang mau lain. Aku yang di jajari Tuhan merencanakan, dia yang mau lain. Tahunya bagaimana? Dia di akhir sekolah kelas, kenapa kamu gak ngasih foto aku? Buat apa? Aku bilang foto. Ya, buat kenangan-kenangan. hidup dengan Tuhan itu rame. Ternyata, seneng sungguhan. Makannya sudah cabar-cabar. Lanjut. gitu.